Saya menjadi youtuber, itu sama seperti temen-temen, dimulai dari 0. Yang channelnya masih 0%, belum ada subgrade, belum ada video. Kali ini saya yang coba membuat konten, bagaimana sih menjadi seorang youtuber yang katanya itu mudah. Semua itu butuh perjuangan, semua dari titik 0, seperti Metric TV ini. Di samping itu, saya pun sama seperti temen-temen, yang sulit untuk mendapatkan penonton. Itu dari eksternal, eksternal itu ya dari share-share kita ya. Yang di whatsapp itu yang 90 gitu kan yang ngintipnya, tapi yang masuknya hanya 15 orang. Ya, tenang-tenang, hanya atur nomon sakyegi anu atos nyumpingan. Tapi setelah saya menggunakan trik ini, alhamdulillah saya bisa mudah mendapatkan penonton. Bahkan pada video-video terlama saya, itu masih mendapatkan penonton. Halo sahabat youtube, seperti biasa buat kalian masuk ke video ini, yang subscribe dan yang like, serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah. Amin. Nah ini kebetulan lagi ada kopinya, walaupun masih sedikit lagi. Ciklah cobian. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Di video-video sebelumnya, pastinya teman-teman sudah gak asing mendengar kata-kata hobi, histori, dan study. Sebetulnya, kata-kata tersebut itu semata-mata bukan hanya sekedar motivasi. Melainkan, itu adalah sebuah fase yang dimana itu harus dimiliki oleh seorang youtuber. Karena biasanya rata-rata youtuber itu seperti ini. Dia belum punya banyak pengalaman di youtuber, akan tetapi dia langsung membuatkan video dan langsung berpikir untuk mendapatkan penonton dan juga subscriber. Tapi dengan hasil yang tidak sesuai dengan ekspetasinya, maka si youtuber itu biasanya akan langsung down, patah semangat, dan gak mau lagi jadi youtuber. Sama seperti halnya teman-teman, kalau tidak mendapatkan penonton ataupun mendapatkan subscriber sedikit, itu saya pun suka galau. Tapi beda, karena saya sudah mendapatkan fase pertama itu, yaitu study-nya, maka di situ ketika saya tidak mendapatkan penonton, langsung saya study, langsung analisa video-video sebelumnya. Kenapa sih bisa mendapatkan penonton sedikit? Nah, ini pengalaman-pengalaman yang saya lakukan di awal-awal saya menjadi youtuber. Ketika subscriber saya masih sedikit, yaitu masih puluhan, saya itu selalu melakukan hal-hal study video-video sebelumnya. Nah, di sini saya akan berikan apa saja yang selama ini saya lakukan untuk mendapatkan penonton tersebut. Yang pertama, ketika kita tidak mendapatkan penonton, jangan dulu menyalahkan si Youtube ataupun menyalahkan si penontonnya. Kenapa mungkin video kita tidak direkomendasikan? Ataupun kenapa si penonton tidak menonton video kita? Nah, yang harus kita salahkan adalah video kita. Apakah video kita sudah pantas untuk penonton? Apakah video kita ada nilai tambah buat penonton? Apakah video kita itu disukai oleh para penonton? Ataupun tidak? Di sini lah, fase pertama yang harus kita gunakan yaitu adalah study. Gimana caranya kita bisa memperbaiki hal-hal apa yang sudah kita lakukan di video-video sebelumnya yang itu tidak mendapatkan penonton. Contohnya, entah itu intronya terlalu panjang, entah itu kita banyak basa-basi, entah itu durasinya mungkin kurang panjang ataupun terlalu panjang, ataupun dan-dan-dan yang lainnya. Nah, di situ kita harus melihat why-why analisisnya. Kenapa, 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 kenapa sampai ke akarnya. Yang kedua, ketika saya ingin mendapatkan penonton pada video saya, yang pertama kali saya pikirkan adalah gimana caranya video saya itu bisa mudah ditemukan. Yaitu dengan menggunakan teknik SEO. Yang paling inti dari teknik SEO ini itu adalah judul. Mungkin teman-teman belum terpikirkan bahwasannya video yang pertama kali kita upload, yang melihat itu adalah bukan manusia, melainkan robot. Nah, sedangkan robot si YouTube itu hanya bisa melihat data. Data itu kan berbentuk kalimat ataupun kata-kata. Nah, di situlah judul yang pertama kali menjadi inti dari itu semua, agar video kita itu mudah ditemukan. Itu adalah judul. Judul inilah yang menentukan perjuangan untuk kita bisa mendapatkan penonton. Membuat judul itu jangan asal-asalan, yang harus ada kata kuncinya dengan isi video kita. Karena si YouTube sudah mengatakan di dashboard channel kita. Jika kita ingin membuatkan judul, maka harus ada kata kunci yang itu sering dicari oleh penonton. Dari situ, video kita akan bisa mudah ditemukan. Tentang SEO ini, mungkin teman-teman merasakan. Kenapa channel yang besar itu jarang menggunakan teknik SEO pada judulnya, deskripsi, ataupun pada tag-nya. Berbeda dengan channel yang masih kecil. Hal ini benar ya, karena channel yang sudah besar itu sudah memiliki subscriber. Artinya sudah memiliki pengikut yang setia. Walaupun dia menggunakan judul yang asal-asalan, maka dia akan bisa mendapatkan penonton. Berbeda dengan channel yang masih kecil. Jika kita menggunakan judul yang asal-asalan, dan video kita itu sulit dinemukan, maka siapa yang akan menemukan video kita? Setidaknya, jika channel kita masih kecil, maka kita harus berusaha menggunakan teknik SEO itu. Diutamakan pada judul. Nah, trik untuk mendapatkan judul dengan kata kunci yang pas itu seperti apa? Kita cukup menggunakan aplikasi YouTube pada ponsel kita. Setelah itu, kita masuk ke mode samaran. Kita ketik kata kunci yang ingin kita terapkan pada video kita tersebut. Di sini kita ketik saja satu huruf, satu huruf. Contohnya, saya ingin mendapatkan kata kunci cara melihat yang unsubscribe. Nah, di situ saya ketik satu huruf, satu huruf. C, A, R, A, Lalu, M, E, L, I, H, A, T, Lalu, langsung ya, unsub gitu ya. Nah, di sana kan akan muncul beberapa sugesti ataupun rekomendasi yang sudah diberikan oleh si YouTubenya. Nah, dari situ kalian bisa mengambil salah satu judul yang sudah direkomendasikan oleh si YouTubenya pada aplikasi YouTube kita. Berkat SEO ini, Alhamdulillah ya, video-video saya yang lama-lama itu masih banyak mudah di dalam pencarian. Sampai saat ini, masih ada yang dicari oleh para penonton. Saya sarankan, jika teman-teman ingin berhasil di YouTube, jangan hanya niatnya itu iseng-iseng aja. Karena, jika kita niatnya iseng-iseng aja, maka hasilnya pun akan iseng-iseng juga. Maka, dari sekarang teman-teman harus bisa belajar melihat kesalahan-kesalahan dari video-video sebelumnya untuk menambahkan nilai-nilai tambah pada video selanjutnya untuk mendapatkan penonton demi mendapatkan penghasilan yang lebih di YouTube ini. Jika kalian masih merasa bingung untuk menentukan judul pada video kalian, kalian bisa lihat video klik yang ini. Di sana sudah saya sediakan cara membuat judul yang menarik, yang bikin penasaran untuk mendapatkan penonton. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.